Untuk menepis isu adanya putra mahkota, putri mahkota yang tadi disampaikan oleh teman-teman Ya memang harus dijawab oleh Bupati Apalagi sekarang sedang dilaksanakan open bidding Jadi ini, ya Bupati harus bisa memanfaatkan open bidding ini Sekaligus untuk menepis isu itu, bahwa isu itu tidak ada Bagi saya sendiri, ya tidak percaya adanya putra mahkota atau putri mahkota Karena kan memang kewenangan ada di Bupati, walaupun sudah dilalui dengan open bidding Nah makanya dengan dilaksanakannya open bidding ini Ini, ya saya harapkan bisa dilakukan sesuai dengan aturan, transparan, profesional Dilakukan open bidding ini kan untuk mengukur, ya sebagai alat ukur kualitatif dari seseorang yang akan meleduki Sehingga ya diminta untuk ada transparansi lah dalam open bidding ini Yang baik, ya tempatkan yang sesuai dengan kapasitasnya The right man on the right job Saya mengapresiasi di Indra Mayu aja kan bisa open bidding, maka orang kuningan bisa diterima di Indra Mayu Apakah orang Indra Mayu tidak ada lagi orang Artinya bahwa yang ikut open bidding di sana Yang ikut, yang bagus ya berarti yang terpilih Jadi jangan sampai ada open bidding-open bidding Kebijakan dilakukan di luar itu Kita, ya untuk menepis isu itu Selama ini gimana sih pak? Selama ini emang bagaimana? Ya saya kan tadi bilang, kalau ada isu putra mahkota, putri mahkota saya gak percaya Karena proses sudah dilakukan Kalau melihat hasil open bidding yang kemarin-kemarin gimana pak? Bantu kan rahasia ya, saya sendiri juga gak tau open bidding-nya seperti apa Artinya kan kunci terakhir tetap di Pempatik Betul, Pempatik sebagai owner punya hak, punya kewenangan untuk memilih itu Tapi open bidding itu harus jadikan satu ukuran Open bidding terjadi satu ukuran Jangan sampai open bidding-open bidding Hanya sekedar gugur proses aja ya Hanya untuk menggugurkan proses Tapi kalau kenyataan depan-depanan seperti yang disebut masyarakat gimana pak? Ya ini kan asumsi dari teman-teman, dari masyarakat Kalau saya gak percaya Ada aja mahkutra mahkota, putri mahkota Setuju gak kalau nilai dari hasil open bidding tersebut di publikasinya? Sebaiknya gitu Saya mendesak kepada bupati atau panitia ya Untuk dibuka aja supaya fair hasil open bidding itu Berarti hasilnya ya, hasil open bidding-nya? Hasil open bidding-nya Supaya ya namanya ujian ya Ya harus dibuka lah hasilnya gimana Yang dapat ya memang dia layak Yang tidak dapat Dia juga tahu bahwa ada kekurangannya Tujuan daripada open bidding kan gitu Beda dengan dulu Dulu-dulu kan Apa Bupati mempunyai powerful lah untuk menentukan Tapi sekarang udah ada ukurannya Nah ukuran itu harus dipakai Tapi ketika masuk ketiga besar itu bukan ranking ya pak Tetap hak prioritif dari seorang bupati Pada akhirnya hak prioritif dari bupati Dan langsung sebagai pengguna beliau gitu ya Tapi harus Komparasinya harus jelas lah Ukurannya ya Kalau ngomong open bidding itu tadi Akhirnya diselahkan dari bupati Jadi kamu lah apa open bidding? Lu gak Bupat kan ada kewenangan Bupati punya kewenangan Tapi dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu Karena bupati sebagai pengguna Jangan sampai ada yang nomor uluh terakhir misalnya Makanya harus dibuka transparansinya Terus indikator-indikator open bidding itu apa Tapi isu yang tadi pak putra-putra mafokat itu Dewan juga bisa menilai Artinya Evaluasi kinerja Seorang pejabat desolong dua Yang open bidding angkatan pertama itu Gimana menurut bapak-kinerja yang diindikasikan sebagai bupati Kesininya itu Ya saya gak bisa menilai Kalau itu kan yang penggunanya kan bupati Tapi secara komunikasi dengan Dewan Kalau saya kalau Dewan itu kinerja ya si kinerja dari itunya Ya dari SKPD nya ya berjalan ya Berjalan dengan baik Tapi persoalan itu ada sinyal mentu ya Termasuk bukur kegaduhan itu juga Dimilai juga bapak Ya kalau itu kan leg spesialis ya Hal tertentu Isu kader dapur Isu adanya kader dari dapur gimana Aduh gak komentar saya Masak ya Iya kan selama ini Katanya ketika menentukan Dari tiga jadi satu yang terpilih itu Ada peran serta Pos dapur dalam kakak kutip dapur disini Gitu kan Masa Kalau saya tewan gak Kalau saya gak tau Kalau saya Kader dapur Kalau ada istilah kader dapur Sekarang ya